Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu keluarga terkaya di dunia. Tak banyak yang tahu, Bank Rothsil mampu mengendalikan uang hampir di seluruh dunia. Hal tersebut berkat kerja keras keluarga Rothsil dalam membangun dinasti perbankan Rothsil. Menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia tak membuat Rothsil bisa bersantai dengan tenang. Keluarga kaya ini harus terus memutar otak agar kekuasaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Bahkan, keluarga ini hingga mampu mengatur garis keturunannya sendiri. Lantas, bagaimana fakta dibalik keluarga Rothsil si pengendali uang dunia selama lebih dari dua abad? Adalah Meyer Amsel Bauer, pendiri dinasti perbankan Rothsil yang lahir pada 1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya, Amsel Moses bekerja sebagai penukar uang dan pedagang kain sutra. Ayahnya juga bekerja sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah pembukuan namun Moses bukanlah pria kaya meski telah bekerja dengan keras dan pangeran William dari Hesse menjadi pelanggannya. Usai kematian sang ayah, ia memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Meyer Amsel Bauer juga mengubah namanya menjadi Meyer Amsel Rothsil. Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah sebelumnya dia bermukim di Hannover, Jerman, untuk bekerja di sebuah bank. Rothsil menerima banyak pelajaran tentang sistem peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat cepat tentang proses keuangan dan transaksi. Saat mulai berbisnis dia pun dekat dengan pelanggan sang ayah, Prince William yang merupakan pimpinan terpandang di negaranya. Penjualan koin langka dan barang antik pada pangeran dan masyarakat lainnya berubah menjadi basis kekayaan Rothsil. Pada 1769, Rothsil diangkat menjadi agen pengadilan yang tak hanya menyediakan berbagai peluang bisnis tapi juga membuatnya jadi kaya raya. Keluarga ini juga dipercaya oleh sebagian besar masyarakat sebagai keluarga paling kaya sepanjang sejarah. Bahkan, dari generasi ke generasi, masyarakat tetap memandang keluarga Rothsil sebagai orang paling kaya. Di balik kesuksesannya, tersimpan dengan rapat bagaimana perjuangan keluarga ini membangun dinasti perbankan. Keluarga Rothsil harus berjuang selama lebih dari 230 tahun hingga akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh bank sentral di dunia. Jangan heran, sebab Rothsil telah berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh dunia semasa hidupnya. Meski begitu, hanya beberapa bank sentral saja yang tidak menerima tambahan modal dari dinasti perbankan Rothsil. Bank sentral tersebut diketahui yang berada di tiga negara yakni Iran, Kuba dan Korea Utara. Ada yang menarik di balik kekuasaan keluarga Rothsil. Untuk menjaga harta dan kekayaannya, Rothsil mengatur garis keturunannya sendiri. Rothsil dengan tegas akan menikahkan anak cucunya dengan saudaranya sendiri. Hal tersebut dilakukan agar harta dan kekayaan Rothsil tidak jatuh di tangan orang lain yang notabene bukan berasal dari darah Rothsil sesungguhnya. Rothsil menikah dengan Gutel Snapper pada tahun 1770. Ketika menikah, Rothsil justru mendapatkan harta yang sangat banyak dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya itu, Rothsil dikaruniai lima anak laki-laki dan lima anak perempuan. Mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, tak membuat Rothsil menjadi duduk bersantai di dalam rumah. Dia pun langsung memutar jalur bisnisnya dari penjualan barang antik menjadi lebih ke bidang perbankan. Pada 1785, Rothsil mulai menyediakan dana pinjaman kepada para pelanggannya. Setelah sekian lama menjalin hubungan dengan Pangeran William, Rothsil menjadi sadar dengan salah satu fakta menarik. Meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan dibanding ke masyarakat umum. Terlebih nantinya dia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar serta pinjamannya akan dilindungi oleh pajak negara. Atas pemikiran tersebut, Rothsil lantas menyediakan layanan perbankan kepada Pangeran William yang diketahui menjadi pewaris tahtalan Grave of Hesse-Cassel di tahun yang sama. Tak disangka saat revolusi Perancis berlangsung, bisnisnya berkembang dengan pesat. Hal ini lantaran semua bisnisnya telah terhindar dari pajak. Pada 1790, Rothsil secara mengejutkan melontarkan ungkapan yang kemudian dibuktikannya. Rothsil mengungkapkan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh dunia. Satu tahun setelahnya, Rothsil berhasil membuktikan semua perkataannya itu. Dia sukses mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui Alexander Hamilton, wakil dari Kabinet Washington. Kala itu, Amerika Serikat tengah mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States. Selama 20 tahun, keluarga Rothsil berhak atas First Bank of the United States sebagai penanam modal. Sayangnya, di tahun 1811, hak Rothsil atas kepemilikan bank itu telah habis. Sang anak akhirnya meneruskan perjuangan Rothsil dengan mengakui sisi bank itu dan sukses mendirikan Second Bank of the United States. Sebelum tutup usia, Rothsil rupanya telah mengirimkan anak-anaknya untuk mendirikan bank di sejumlah negara. Kelima anak laki-lakinya ditugaskan untuk mendirikan bank di Frankfurt, London, Perancis dan Wiener. Logo bank Rothsil sendiri digambarkan sebagai simbol persatuan keluarga mereka. Lima anak panah dalam genggaman tangan inilah yang mengisyaratkan persatuan keluarga Rothsil. Logo ini juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan Rothsil di seluruh dunia. Semakin berjaya, Mayer Rothsil lantas takut jika kekayaannya akan berkurang bila sang anak menikah dengan orang biasa. Untuk itu, pendiri bank Rothsil ini meninggalkan wasiat agar keluarganya menikah dengan saudaranya sendiri. Diketahui empat cucu perempuannya telah menikah dengan sepupunya. Sedangkan, satu cucu perempuan lainnya dinikahi oleh pamannya sendiri. Pada tahun 1816, empat putra Rothsil diangkat sebagai bangsawan pewaris oleh Kaisar Austria Francis I. Semuanya mendapatkan gelar Baron Austria atau Freyher pada tanggal 29 September tahun 1822. Karena itu, sejumlah anggota keluarga memakai The atau Von Rothsil untuk mengakui gelar bangsawan tersebut. Pada tahun 1847, Sir Anthony de Rothsil dijadikan Baronet Pewaris Britania Raya. Tahun 1885, Nathan Mayer Rothsil II dari keluarga cabang London diberikan gelar jawatan pewaris Baron Rothsil dalam jawatan Britania Raya. Bisnis perbankan keluarga Rothsil mencetuskan adi keuangan internasional selama industrialisasi Eropa dan berperan penting dalam pembangunan sistem rel kereta api di seluruh dunia dan pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek seperti terusan Suez. Selama abad ke-19, keluarga ini membeli sebagian besar properti di Mayfair, London. Keluarga ini juga mendanai Cecil Rhodes untuk menciptakan koloni Rhodesia di Afrika. Sejak akhir 1880-an sampai seterusnya, keluarga Rothsil memegang penuh kendali perusahaan tambang Rio Tinto. Pemerintah Jepang mendekati keluarga Rothsil di London dan Paris untuk meminta bantuan dana selama Perang Rusia-Jepang. Penerbitan obligasi Perang Jepang oleh Konsorsium London bernilai 11,5 juta pound sterling. Nama Rothsil semakin dikaitkan dengan kemewahan dan kekayaan besar, dan keluarga ini dikenal karena sering mengoleksi karya-karya seni, kepemilikan istana, serta aktivitas filentropinya. Pada akhir abad itu, keluarga ini memiliki atau telah membangun sekitar 41 istana pada skala dan kemewahan yang tak dapat ditandingi oleh keluarga kerajaan terkaya sekalipun. Keluarga Rothsil kembali mengakui sisi Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Amerika Serikat. Selama ratusan tahun pula, anak cucunya sangat aktif mengembangkan bisnis perbankan keluarga. Tak hanya itu, mereka juga dipercaya sering mengancam para pemimpin negara dan kabinet. Keturunan Rothsil bahkan menempatkan orang-orang kepercayaan dari keluarganya untuk mengendalikan dan mengatur Bank Sentral tersebut. Selain itu, keluarga Rothsil juga mengendalikan setiap pemerintahan di level makro. Tak heran, keluarga Rothsil berhasil mengendalikan Bank Keluarganya di 40 negara. Kejayaan ini sukses membuat mimpi Mayer Rothsil menjadi kenyataan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, see you next time and goodbye. Terima kasih telah menonton!